Wow foodies Jumbo Foodies, ya ampun Melanie sama Tyson mau makan apa itu? Wih, kok gede banget Wadidaw Ini sih baru Wow, super jumbo Saking gedenya Liat tuh, motongnya Sampai pake pedang Tunggu, tunggu, tunggu Jangan dimakan dulu dong Kita mau cari tau nih Apaan sih? Wah, kita Ada pasangan fenomenal Lesti, Rizky Bilar Wih Rizky siapa? Ada foto kita Tyson Raffi Ahmad sama Nagita lewat Katanya Tyson, di sini baksonya tuh bukan kecil-kecil Tapi gedong-gedong Mau Apa? Gedong-gedong Mau gendong? Bukan gendong Gedong-gedong, besar-besar Namanya adalah bakso jumbo Kita cobain rasanya Joss gak? Let's go! Wah, wah, wah Liat tuh, Foodies Gak dimana-mana ya Pasangan suami istri ini Selalu bikin heboh Sampai mau jajan receh aja tuh Disambut pake spanduk Dengan muka mereka Keren ya Dengarkan tadi Melanie, Ricardo dan Faison mau makan bakso jumbo Jadi makanan yang wow super jumbo tadi itu ternyata bakso Gede ya Gede ya Baksa kita ні Baksa kita Baksa kita Baksa kita Baksa kita Baksa kita Baksa kita Waduh Oh my Oh my gelernt Ini buat seratus orang ya Gila gede banget guys Seribu orang bisa makan bisa Wow Hahaha, siapa aja udah pasti bakalan kaget sih ngeliat bakso segede ini. Beratnya aja nih, Pudis, mencapai 20 kg. Way away. Wow, pake banget. Hahaha, ini sih pesan satu porsi kayaknya bisa buat 100 orang nih. Hahaha. Sekarang, cara motongnya ternyata ada khusus. Isa, cara motongnya gimana, Isa? Ini kan pake samurai, motongnya dari arah mana, Isa? Kalau gak salah dari arah hulu ke arah gilir ya? Dari arah kan? Iya. Suka mukanya lantuan? Iya. Saking gedenya, gak ada pisau yang bisa dipake, Pudis. Jadi mesti pake pedang katanya ala samurai gitu. Tapi sebelum dipotong, kita hias dulu yuk bakso-nya. Ditapurin ya? Gak sangka kayak kemarin baru ketemu Isa. Isa! Hahaha. Karnisnya pemanis gitu loh. Baik-baik di sana ya, Isa. Hahaha. Ini kan lagi hias bakso ya, bukan lagi tabur bunga. Kenapa sampe nangis gitu sih, Mel? Setelah parsley, sekarang kita beri cabai nih di sekitar bakso. Nah, kalau kalian bingung kok bakso-nya kering sih? Nih, kuahnya menyusul. Hahaha. Tapi kuahnya gak biasa juga, Pudis. Soalnya terbuat dari cabai. Wihwiuw. Apa itu? Gila cabainya guys. Kaleng-kaleng banyak buat. Ini taburin, Sa. Taburin jatanya. Taburin, Sa. Taburin aja. Lemparin aja, Sa. Sudah. Hebat, hebat. Sekarang kita potong. Masuk. Tiga. Dua. Satu. Waduh, waduh, waduh. Sangking gedenya ini bakso. Coba sampe butuh dua orang punis buat motong. Tangan Tyson aja sampe sakit tuh. Wow. 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 Jadi di dalam bakso ada bakso. Dibuka bakso-nya namanya bakso beranak. Beranaknya secara sesar lagi guys. Wow. Luar biasa ya, Pudis. Warung bakso ini emang hobi bikin menu yang fenomenal, sensasional, dan viral. Salah satunya ya, bakso lava jumbo ini. Sesuai namanya, bakso ini akan memuntahkan lahar super pedas. Beserta bebatuan bakso di dalamnya. Wih, wih, dasyat, Pudis. Jangan dipikir gampang ya bikin ya, Pudis. Ini butuh waktu enam jam untuk memasak bakso jumbo ini. Wow. Ampun. Jadi ini modelannya guys, jadi kayak makanan steak tuh. Makan steak ya, Pudis. 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 Makan enak banget. Wow. Oh lembut. Ini dia, baru namanya nih menikmati menu receh yang namanya bakso dengan cara yang berbeda. Makan bakso nggak pakai sendok dan serunya lagi nih bisa dinikmati bareng-bareng. Hahaha. Bungkus, bawa pulang ke rumah. Sebulan kita nggak bisa masak di rumah. Makan bakso tiap hari. Satu bulan? Iya dong? Enggak setahun. Lama buat setahun. 2021, makan bakso. Bakso terus? Bakso terus. Keringet sampai pada gede-gede. Waduh, Pudis. Masih ada bakso jumbo nih buat kalian. Bentuknya juga nggak biasa. Aduh, jadi ngeri-ngeri sedap nih mau makan. Takut digombalin sama si bakso buayanya. Hahaha. Jadi guys, ini supaya lebih matang lagi gitu ya, Sa? Iya. Tapi dia sebetulnya... Biar crunchy-crunchy. Oh, tapi sebetulnya dia udah matang ya? Sudah matang. Biar lebih crunchy guys, buayanya dibakar lagi tuh. Oh, crunchy-crunchy. Oke, Pudis. Kita makan lidah buaya bakso. Bu, ada yang mau tukar tambangan ya sama sepeda motor. Kalau bakso beranak di si bakso dan cabai, nah si bakso buaya ini isinya keju mozzarella. Wow, 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 wow. Mantap. Sensasi rasanya bakal beda nih. Lagis. Rasanya? Anggep. Oke, udah. Enak. Bener nih kata Melanie. Tyson suka sama bakso buayanya. Gurih sama asin. Kompak banget. Ketemu di mulut. Melanie aja gak bisa stop tuh. Makan terus. Burut udah kenyang menikmati bakso jumbo. Sekarang kita intip yuk cara bikin si bakso buayanya. Yang pertama, ambil lu adananya. Adananya? Eh. Kita banting. Biar dia masuk. Oh, harus dibanting biar masuk. Oh, dibanting. Ya, ya, oke. Wow. Oh, karena kalau cuma dimasukin biasa gini gak bisa sampai ke ruang-ruang dalamnya ya. Oh, jadi harus penuh ya? Harus pressure, harus dikasih pressure. Oh, gitu. Wah, ini sih cocok banget nih buat melambiaskan emosi. Banting sekuat tenaga adonannya yang kita lalu menciptakan. Biar adonannya benar-benar padat. Ini foodies kita udah tunjukin tadi, tinggal sekali isi. Kalau kita isi sesuatu misalnya cabai, kita isi bawang putih. Bebas boleh tuh? Oh, bebas. Keju, cabai. Yes. Daun seladri. Yes. Pasle. Bahasa Indonesia pasle. Pasle. Dapatnya di dalamnya isi keju, jadi begitu dibongkar, ini langsung kejunya melting. Langsung indul. 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 Teman kamu ya? Siapa tuh? Indul. Siapa tuh? Indul. Angel. 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 Nah, kalau catakannya udah terisi setengah, tinggal diisi sama keju mozzarella. Tutup lagi dengan adonan dan rapikan biar kejunya gak bocor foodies. Terakhir, tinggal direbus deh. Mantep kan baksonya foodies? Super unik dan super duper jumbo. Gimana Melanie & Tyson? Puas lho pastinya makan dan bikin baksonya. Ya? Hahaha.